Sebelumnya, para kepala desa meminta Pemprov Riau mentransfer langsung dana desa dari provinsi ke rekening masing-masing desa, tidak lagi melalui rekening pemerintah kabupaten. Dinas Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa BPM Bank Deseriau pun mengakui dana tersebut akan dianggarkan di APBD perubahan. Dana desa yang akan diberikan oleh Pemprov Riau nilainya tidak akan sebesar tahun 2015 lalu, karena disesuaikan dengan kemampuan APBD saat ini, yaitu sekitar 50 juta rupiah per desa. Mengenai alokasinya, diakui kepala BPKAD Riau saat ini belum masuk tahap APBD perubahan Riau. Saat ini baru tahap LKPJ dan ketuk palu di DPRD, baru kemudian masuk ke proses APBD 2018 dan APBD perubahan. Meski begitu, desa tetap mendapat dana dari APBD yang masing-masing besarnya berkisar 700 sampai 800 juta rupiah. Frasti Bosho Layonda, Randi Sapudra melaporkan.